Tim gabungan Lintas Jaya menggelar razia di depan stasiun klender Jakarta Timur yang kerap menimbulkan kemacetan melihat kedatangan petugas puluhan ojek online dan angkutan umum yang sedang mangkal langsung kocar kacir. Puluhan kendaraan angkutan umum dan ojek online yang biasa mangkal di depan stasiun klender berhamburan kabur saat didatangi petugas. Bukan tanpa alasan petugas menyisir kawasan ini. Banyaknya ojek online dan angkut yang parkir hingga ke badan jalan kerap menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Razia dilanjutkan dengan menyisir sepanjang jalan Igus Tinggurah Rai. Beberapa pengemudi ojek online yang sedang parkir dibahu jalan di tilang petugas. Tak hanya itu petugas bahkan mengangkut sejumlah sepeda motor yang kedapatan parkir di atas trotoar. Selain roda dua, petugas juga menjaring sebuah mobil pikap yang tidak dilengkapi dengan surat jalan. Namun petugas hanya memberikan sanksi ringan berupa hukuman push-up bagi sang sopir. Sementara mobil pikap yang membawa beban melebihi batas muatan juga tak luput dari razia petugas. Selain sanksi tilang, beban muatan berupa barang bekas terpaksa diturunkan petugas. Pengemudi berusaha untuk menyuap tugas, tapi tidak kita terima. Karena kita hanya menjalankan sejauh dengan aturan yang berlaku. Operasi gabungan lintas jaya akan terus digelar guna terciptanya ketertiban umum dan disiplin dalam berlalu lintas. Teri Jakarta, Rian Rahman Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!